Seluruh kandidat Capres dan Cawapres mencoblos di TPS masing-masing pada Rabu, ada yang didampingi keluarga, ada pula yang mencoblos bersama dengan Ajudan, Capres Anis Baswedan mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus Jakarta Selatan pukul 7.45 menit WIB. Anis mencoblos bersama sang istri, Ferry Farhati dan kedua anaknya Mutiara Baswedan dan Mikhail Baswedan yang kompak dengan outfit dominan Putin, Anis sempat meminta surat suara pengganti, lantaran surat suara yang diterimanya Robert di bagian ujung. Usai mencoblos, keluarga Anis terlihat kompak mencelupkan jari telunjuk mereka ketinta sebagai tanda telah menggunakan hak suara. Cawapres Muhaimin Iskandar mencoblos pukul 8.30 menit WIB di TPS 23 Halaman Paninban, Jalan Kemang Raya, Bangka, Jakarta Selatan. Mengenakan setelan serba putih, Cak Imin juga mencoblos bersama dengan sang istri dan ketiga anaknya. Cak Imin sempat mengaku degegan seusai mencoblos, Capres Prabowo Subianto mencoblos di TPS 33 Bujong Koneng, Hambalang Kabupaten Bogor, pukul 9.00 WIB. Ia mengenakan kemeja biru muda dan topet ia ditemani ajudannya Mayar T.D. dan sang aspri Rizky Irmansyan. Seusai mencoblos, Prabowo menyelupkan tinta kedua jarinya dan berpose dua jari ke awak media. Capres Ganjar Pranowo nyoblos di TPS 11 Lempong Sari, Gajah Mungkur Semarang, Jawa Tengah. Ganjar, datang bersama dengan sang istri dan putranya Alam Ganjar. Setelah mencoblos, Ganjar juga tampak berpose salam metam atau tiga jari. Cawapres Mahfud MD menggunakan hak suaranya di TPS 106 Sambile Gilor. Maguwo Harjo, Depok Salman DI, Mahfud yang mengenakan kemeja batik terpantau berangkat dari kediamannya yang berjarak sekitar 150 meter dari kediamannya. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.